Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi nah ini ya dapet kiriman oplokotokan mixer Barranger ya Xenic 1222 FX ini rusaknya hidup tapi tidak bunyi sama sekali nah dan ini ada beberapa potensi yang macet juga ya putar-putar macet ha dan menurut info pemiliknya ini pernah gagal service ya agak service jadi udah di service tidak bisa nah ini ya nggak bunyi sama sekali saya kasih input juga dan banyak potensinya macet ya terpama yang di channel yang stereo ini 9 10 11 12 ya banyak yang macet nah seperti itu bunyi sama sekali ya Oke ya ini bongkar dulu jadi apa namanya eh pernah dioprokodok tapi enggak tahu katanya nggak bisa bunyi lagi kondisinya memang sudah seperti ini ya udah seperti ini langsung buka aja ya Nah buka ini nah dalamnya seperti ini ya tuh saya buka eh apa namanya jadi ada jemper jemper seperti ini nah di potensiunya jemper jemper seperti ini kemungkinan ini potensiunya pernah diganti ya banyak sekali jemperan jemperan seperti ini di bagian potensio saya lihat ini memang jalurnya pada eh lepas dia jalurnya kemungkinan saat melepas potensio itu jalurnya lepas ini sepenuhnya gampang ya melepas potensio pada mixer banger itu sangat gampang karena saya sering sekali ganti juga cuma mungkin tekniknya ini salah melepasnya ya ini akan saya bongkar dulu nanti akan saya rapikan ini jalur-jalurnya saya rapikan enggak jemperan seperti ini nih karena di atko juga nih bagian jempernya juga biar nanti tidak konser juga ya jadi ini akan saya bongkar dulu terus saya apa kasih tahu gimana sih cara apa namanya bukannya tapi ini akan saya cek dulu sebelum saya bongkar ya kita cek dulu kenapa dia tidak bunyi apakah supply di IC nya ini dia keluar atau tidak Nah itu yang terpenting ya jadi eh cek dulu ke bagian mana yang menyebabkan bermasalah jadi sebelum saya bongkar sebetulnya enak paling enak ya jadi bongkar dulu ya bongkar kita apa namanya lepas semua dulu ini kebetulan potensiunya knopnya ya kenapa nya udah dilepas semua jadi enak eh enggak usah lepas knop paling hanya tinggal ngelepas tuduhan pada jenisnya eh mixernya besar sama ya ini nanti kalau ngapas semua ya paling banyak apa di ceknya itu ya terminal ceknya itu melepas skrup-skrupnya itu yang bersama murnya yang banyak ini untungnya aja sudah knopnya udah dilepas ya nah langkah awal ya tentunya saya akan cek dulu seperti yang saya bilang supply di IC nya itu masuk atau tidak kenapa dia tidak bunyi kenapa dia tidak bunyi seperti itu Oke saya 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 pasapannya ya karena agak susah kabelnya sempit alias cepet ya pendek nah ini siapannya ada ya domain plus nya ada normal ya ada ada yang ada masalah ya jadi untuk supply nya itu tidak ada masalah untuk supply IC nya itu yang masuk ke tiap channel itu ada ya cek salah satu channel aja ya kuncinya disitu karena semua enggak bunyi ada berarti enggak ada masalah di supply nya oke akan saya bongkar dulu semua ini oblong kotok bagian potensiunya dulu nih jemper jempernya mungkin akan saya rapikan dulu eh dari atas ya ya enggak seperti ini nah kemungkinan jempernya jalur putus karena lepas potensio seperti ini oke bongkar dulu oke ya ini udah saya buka ya memang potensiunya baru semah dan ada beberapa ada satu potensi yang lepas juga kakinya yang nanti akan saya rapikan satu persatu jempernya biar rapi nah dan ini ya Nah apa ada beberapa bagian juga yang seperti ini nah ini karena lembab mungkin ya terus potensio untuk equalizer nya ini juga kelihatannya sedikit berkara juga ya bagian bawah-bawahnya itu nah nanti masih bisa berbaik atau tidak ya potensiunya yang itu oke ya di sini saya akan kasih contoh kenapa saya bilang ini lepas potensio volume itu gampang pertama kalian eh lepas dulu ground-nya pastikan eh apa patriannya tidak ada ya apa kalian setimah eh bagian ground-nya ini nah selanjutnya di kaki-kakinya kalian tambah timah seperti ini tinggal kalian congkai seperti ini ya panas saja kalian congkai jadi jangan di setimah ya untuk kakinya ini potensinya kecuali ground ground wajib sedot timah nah selanjutnya tinggal kalian tarik aja atau congkai pakai obengnya main nah gampangnya seperti itu nah ini saya kasih contoh sekali lagi nah ya bonya ini timahnya kalian sedot dulu di ground-nya ya ground-nya dan kaki-kakinya ini jangan kalian sedot ya pasti enggak akan bisa susah ya karena double layer wani single ya sama anunya saya lepas dulu duanya nah tinggal congkai pakai obeng yang pertama ya Nah seperti ini nah lepas lanjutnya tinggal dilepas nah gampang ya setelah itu baru kalian sedot timah nah kakinya seperti ini ya gampang ya pengalaman saya pakai metode ini tidak pernah sampai jalur putus karena tahu saya kuat untuk PCB nah ini sampai putus ya sudah karena di awal ya dan lanjut mungkin di stage dot atau soldernya enggak panas Nah seperti itu ya eh jadi rusak jalurnya pada putus semua ya ini nah ini nanti akan saya jumper gimana tekniknya nah ini juga ada yang udah lepas ya potensinya seperti ini tak buka itu ternyata lepas banyak di channel satu juga enggak bunyi kanal yang lainnya juga enggak punya Oke nah udah saya lepas semua nah seperti ini nah cara biar rapi gimana ya kita kasih jumper di atasnya ya Nah kita jumper ini saya kasih contoh satu ya tadi juga saya kasih contoh untuk melepasnya punya gampang nggak usah nah ini kan ada jalurnya udah kelihatan nah ini tinggal kalian cari eh serabut dari kabel itu aja ya tapi kabel hingga kalian solder solder terus kalian masukkan ke dalam kalau ini yang muncul ini kan mono ya tanah satu satu sampai berapa itu itu kan yang mono jadi kalian eh pasang aja yang sebelah aja ya yang sebelahnya enggak usah karena memang nggak ada enggak dipakai jalurnya mono ini kalian cari sabut kabel sabut kabel terus kalian solder kan ke jalurnya terus harus dimasukkan ke lubangnya seperti itu ini sering sekali pakai metode ini untuk eh ya merapikan ya sepertinya bukan memperbaiki merapikan aja ya tidak seperti di awal ya di bagian bawah itu seperti ngelawar 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 kabel seperti itu ya ngelawar kabel selanjutnya ini apa namanya ya kalian masukkan aja apa sabutnya dan isa saham metode ya harusnya saya masukkan dulu baru saya solder hahaha sepertinya dulu kalian masukkan dulu kalian masukkan dulu rambutnya keluar nah itu baru di order kenapa harus keluar gitu ya tentunya nanti ketika kita nyolder kakinya itu biar dia tersambung sambung nah seperti ini lanjutnya kalian potong nah seperti ini juga yang jalur lainnya yang putus sama seperti itu metodenya sama masukkan dulu terus kalian folder sini bisa juga seperti ini ya betulnya bisa enggak masalah sih eh folder dulu atau kalian masukkan enggak masalah nah seperti ini kalian tarik luar ya Nah itu kalian pasang potensiunya potensiunya seperti ini jadi saya selain melakukan metode seperti ini kalau yang jauh-jauh kutus seperti itu biar tetap rapi yang lain-jauh kutuskan dulu ya kasih mahnya oke jadi ini mono ya seperti yang saya bilang di channel mono ya yang dipakai ini potensiunya stereo sepertinya cuma yang dipakai mono ya kita sebelah aja yang fokus soldernya ya yang sisa yang lainnya ya ya tentunya tiga tapi ada juga yang saya jalur stereo nya ya nanti tetap semuanya dipakai yang stereo kanan kiri ini untuk contoh aja ya jadi saya repairnya enggak usah video semua akan panjang karena ini rusaknya eh banyak ya di kenapa gagal service karena rusaknya banyak kan gagal service saya gagal servisnya ya tapi pernah di service tapi gagal karena memang rusaknya banyak kemungkinan ah parah ya nah ini bersihkan dulu frontnya ya untuk frontnya kita kasih kita kerok dulu namanya buat pegangan juga ya lalu frontnya sudah ada sudah dulu bagian groundnya terus ini nah ini ya karena sudah enggak ada PCB nya bagian bawahnya jadi kalian solder bagian ke kakinya yang tadi jemperannya tadi seperti itu ya ya biar kuat bukan kuat ya biar nyampung jalurnya nah kalau seperti ini kan rapi nah tidak seperti di awal ya enggak ada kabel tank lewar gitu ya tinggalkan rapi seperti ini kan kelihatan rapi jadi kenapa saya rapikan dulu saya itu baru eksekusi bagian mana yang bermasalah seperti itu kelihatan ya soldernya nah ini buat ngecek aja ya kalau ini udah tersambung di bagian di bagian bawah sini ini ada elko nah ada elko-elko nya nah kalian cek aja dia terhubung dengan elko yang situ ya udah terhubung ya Tuhan cuma disitu aja jempernya kok kalian tinggal jempernya disitu tampang Oke ini akan saya pasang dulu semua potensinya baru eksekusi bagian apa yang menyebabkan dia tidak bunyi seperti itu ya akan saya perbaiki semua jalurnya di lebih rapi ya enggak tank lewaran Nah ini udah saya pasang semua potensiunya dan ini nah ini ada jalur yang putus jadi yang bermasalah itu ada jalur putus nah ini ada juga potensi yang macet-macet seperti ini ya untuk macet seperti ini ini harus ganti ya jadi ada beberapa potensi yang harus saya ganti dan ada LED juga ya dan ada yang serat-serat juga serat ya serat dan ada yang macet mati-mati sama sekali nggak bisa diputar ada yang serat serat nanti akan saya coba bungkat tapi kalau yang mati wajib harus ganti dan ini juga ada elko yang melendung seperti ini ya kemungkinan salah ya kamu apa salah atau mungkin di phantom power atau gimana jadi dia posisi phantom power pakai mic biasa nah seperti itu ini punya pada melendung jadi ini ini rusaknya lumayan parah banyak ya kalian tidak hanya tidak bunyi ya tapi eh potensiunya banyak yang bermasalah seperti itu termasuk yang equalizer nya ini equalizer nya ini kurang tahu nanti bisa diperbaiki atau tiga tapi saya akan fokus eh per channelnya nah disini saya tahap selanjutnya perbaiki potensi potensiunya ya potensio yang macet-macet atau sedikit serat ya kalau yang macet jelas ganti yang serat ya nanti saya perbaiki oke ya ini udah saya perbaiki potensio potensio yang serat ya eh dan yang macet ya tentunya harus saya ganti nah tapi disini ini udah nyala jadi tidak bunyinya ini ada jalur yang putus ya karena potensio potensiunya tadi ya baru yang putus ke masternya nah ini saya coba ya ini eh apa namanya ya di equalizer nya itu grotok-grotok ternyata ya jadi kalau kita hidupkan equalizer grotok-grotok itu kita perbaiki nanti nah ini sekarang kita fokus ke channel yang mati-mati seperti itu ya nah ini channel satu dia tidak ini atau disini ya kalian lihat nah bandingkan dengan sebelah yang sebelah kan dia nyala yang sebelah tidak nyala channel satu adanya ketik-kutik kalau kita eh hidupkan nah ini Oh nah kliknya nya ya dia keluar ya Oh nyala gerak-gerak nyala cuma channel satu mati enggak hanya channel satu aja ya channel 34 ini juga bermasalah ini yang lednya terang itu karena lednya saya ganti baru ya beda jadi kelihatan di kamera terang banget tapi enggak masalah ya kalau kita lihat pintas gini enggak ada masalah di karena kamera saya pakai HP jadi seperti itu nah ini channel yang empat ini juga bermasalah nah dia juga tidak bunyi seperti itu nah tidak bunyi sama sekali sama jadi channel satu channel 4 terus channel stereo yang 56 nih 56 ini juga bermasalah Oh ya tidak bunyi sama sekali cuma sebelah ya karena yang stereo ini cuma sebelah masalah jadi penyakitnya banyak ini nanti mungkin berhasilnya akan panjang banget videonya ini tidak saya coba suaranya ya jadi berdasarkan indikator ini sebelumnya udah LED PU ini kita udah udah tahu ya penyebab rusaknya ada yang rusak ini enggak perlu harus coba suaranya kalau saya ya kalau saya mungkin kalau mentir lain yang pernah tahu ini yang ini juga bermasalah nah channel jadi channel 5678 juga bermasalah eh yang sebelah enggak bunyi ya 8 eh 9 10 ini enggak ada masalah ya 11 10 ya jalan ya dan 10 11 12 juga enggak ada masalah cuma ya potensiunya yang bermasalah ya jadi ini potensi yang seret-seret itu ini harus ganti ya ini yang saya lepas-lepas itu saya akan harus ganti di harus belikan sepatnya dulu nah ini belinya harus online di Solo sini enggak ada yang cuat saya belikan dulu itu nanti aja ya belum saya coba yang ini tapi sebenarnya enggak ada masalah cuma di potensiunya aja jadi saya pindah-pindah ya saya opos jadi saya fokuskan yang sebelah sana nanti yang diganti semua aja di yang sini yang bermasalah satu ya tinggal pindah dulu untuk sementara seperti itu ya seperti itu nah langkah selanjutnya disini eh fokus ke oplocotokan channel yang tidak bunyi-bunyi atau yang bermasalah ya channel 1 channel 4 channel stereo stereo untuk 5678 nya juga ya nanti ya kita cek ya 1 156 yang masalah ini makna ini fokus ke channel mono dulu nah pertama cek supply nya dulu ya di sini nah itu supply nya ada semua berarti enggak ada masalah yang enggak terjebak nah disana satu ini IC kaki satunya itu bocor harusnya tidak seperti ini ya nah nah ini juga bocor nah ya jadi di kaki satu itu IC nya itu bocor bocor atau ada ya istinya bocoran ya nah ini saya fokus ke channel yang mono dulu karena satu dan empat bocor kalian cek aja eh satu persatu komponennya Nah sekarang matikan itu kemungkinan saya selalu sering ya kalau orang tanya seperti ini kalian coba ganti IC nya dulu sebelum eh eksekusi komponen sekitarnya ya karena susah seperti ini kalian harus bandingkan ya Nah seperti ini ini saya kasih contoh untuk kalian bandingkan apakah kok resistor yang bermasalah karena tidak sering juga saya temui resistornya bermasalah kapasitornya bermasalah itu sering jadi kalian tinggal bandingkan aja channel yang normal dengan yang bermasalah nah satu-satu resistornya ya kalau kalian udah ganti IC ternyata masih bocor ya jadi lakukan metode ini cek satu-satu nah tapi saya selalu menyarankan ganti IC IC nya dulu kalau masih seperti itu baru pakai metode yang ini ya bandingkan satu-satu ini saya bandingkan dulu ya satu-satu seperti ini ini akan memakan waktu lama romaka metode ini ya ini sudah cek satu-satu tidak ada yang mencurigakan resistornya tidak ada yang mencurigakan nah artinya berarti nanti IC nya yang bermasalah yang bocor ya nanti IC nya seperti itu seperti itu ya kalau kalian punya stok IC nya kalau terjadi bocor seperti ini ini kaki satu sama tujuh ya kalian cek itu di outputnya kaki satu sama tujuh itu harusnya itu setengah dari saplai nya atau 0 nah kalau lebih dari itu atau tengah-tengah dari nol sampai setengah saplai nya saplai nya 15 volt ya berarti antara 0 dan 7 diantara itu itu dicurigai lebih dari itu dicurigai kalau ini lebih yang melandang sampai 14 ganti IC nya dulu kalau masih 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 ganti IC nya dia pakai metode yang awal tadi ya kalian bandingkan resistor cek resistornya atau kalian bandingkan dengan yang normal nah gampangnya seperti itu karena kadang dicek itu kelihatannya normal dilepas bermasalah nah itu sering juga saya temui memang ribet ya apalagi tiap channel yang bermasalah nah ini udah normal ya nah ganti IC sudah tidak bocor di awal bocor 14-14 seperti itu nah ini sekarang kita coba nah di channel satunya tapi tidak bunyi itu nah ya sudah sip ya tinggal channel 4 nah sudah sip mantap ya oke sip di IC nya yang bermasalah sebenarnya di video-video saya saya sebelumnya itu sudah banyak sekali saya bahas ini cek ganti IC nya kalau IC nya normal Mas sudah saya ganti masih sama aja cek rangkaian sekitarnya nah resistornya kalian cek udah cek normal coba lepas satu-satu kalau nggak bandingkan dengan sebelahnya ini juga saya ganti IC nya ya enggak bunyi karena saya cek tapi ya di awal ya itu ya resistornya nggak ada yang mencurigakan di langsung eksekusi IC nya ganti aja ikinya belinya dimana mas serinya apa ya kan kalian bongkar lihat beli aja di online banyak nggak usah bingung masari yang ori yang ori susah ya rasa-rasa yang ori ya esi cuma esi opem gini 455 lapan apakah 445 4580 itu ya banyak di online Oh enggak ada yang ori saya sorry dari kadang orang saya paham ya carinya itu apa terus dia harus bawahnya apa kode ya produksinya juga harus sama ya enggak ada ya produksi ya tetap pasti beda yang penting seri utamanya apa kalau 4580 yang 4580 yang bawahnya yang gak usah dibaca 4558 yang 4558 bawahnya enggak usah dibaca kalau kalian nyari sama semua yang enggak ada ya ada juga yang seperti itu bukan banyak serinya sama saya bukakan lu di online banyak enggak ada tuh ada saya tunjukkan seperti itu ya screenshot nah itu ada bahkan seharinya ini Mas belakangnya lah kalau mau cari sama persis seperti itu ya mungkin enggak ada atau mungkin pesen aja di pabriknya mungkin bisa saya ditanya enggak pahamnya masa carikan dulu yang sama sama ya silahkan saya udah kasih penjelasan yang penting cari isinya apa produksinya ya enggak usah ya Nah udah nggak bocor juga ya disini ya seperti itu nah oke sip ya udah nggak bocor Nah sekarang ya stereo yang stereo nih yang stereo juga ada yang bermasalah tadi yang saya ini ya 56 itu nah itu juga tidak bunyi satu nah ini bocor ya tuh kaki tujunya bocor nah seperti itu ya tuh enggak ketujuhnya yang lain Oh ya enggak ada masalah yang ini bocor langsung aja ya ganti ya nanti cuma yang ini yang 5678 ya 78 yang 56 saya cek normal ya normal nanti kita cek lagi cek dulu eh apa namanya yang menyebabkan dia sebelah mati apa kalau yang caranya 78 ini isinya ya telah dia bocor nanti aja isinya dulu kalau yang 56 ini nanti kita urutkan lagi apa yang menyebabkan satu ya satu stereo yang ini dari 56 yang satunya itu enggak bunyi kenapa dulu yang ke sini yang bocor-bocor dulu ya kita ganti jadi ngeceknya seperti itu ya cek di kaki satu dan tujuh jadi kebocoran atau tidak saya bilangnya bocor ya coba nggak tahu yang lain istilahnya apa ya silahkan setelah sendiri-sendiri yang saya sebut bocor ya seperti ini harusnya itu eh nol atau setengah dari supply-nya supply isinya tapi kalau belandang ya saya sebut dia bocor istilah saya ya yang lain yang nggak tahu silahkan untuk IC opem seperti ini untuk eh audio seperti ini ya pangnya seperti itu nah ini enggak ada tujuh nah udah ganti IC tidak bocor ya kita bandingkan cara ngeceknya gampangnya seperti itu ya bandingkan antara yang normal dengan yang ini saya masih nyari penyebab yang sebelah yang 56 ini enggak bunyi ini kenapa enggak tidak punya sebelah ya tidak punya sebelah masih belum ketemu penyebabnya nanti kita pakai metode duduk mendeteksi eh sekarang coba ya jadi ini nanti durasinya akan panjang karena rusaknya banyak ya seperti yang saya bilang perbaikan mixer itu kalau satu channel aja mungkin gampang kalau kalau beberapa channel belum tentu penyebab rusaknya sama nah ini udah oke ya yang sana empat gasip ya yang 4 atau maka channel yang 56 nih belum ketemu penyebab permasalahannya harus diurutkan dulu itu jadi mixer kadang biar perbaikannya mahal karena memang pengecahkannya itu wah umat benjlimat ya Nah ini yang 78 dah oke ya udah keluar semua kanan kirinya tersekerja ya tadi yang bermasalah 5678 yang 8 yang bermasalah yang ini ya tentunya yang lainnya normal ya nampok dan jenisnya enggak ada ya belikan dulu waktu itu ini koaliser nya juga bermasalah ya di sini ini kalau saya saya pakai equalizer nya itu dia gerodok-gerodok jadi rusaknya banyak banget ini nah betul-betul ya seperti itu Nah sekarang fokus ke sana yang satunya lagi belum kita eksekusi equalizer nya nah dia cuma bunyi sebelah ya cuma yang channel 56 kan ini 566 berarti bunyi yang limanya nah biasa abalan masih sama aja kalau kita cek tadi isinya enggak ada masalah ya enggak ada masalah enggak ada kebocoran nah sekarang saya akan gunakan metode undut-undut-undutnya cek satu-satu ya seperti ini masalahnya dimana masalahnya masih enggak bunyi ya saya coba di kontrolnya ya jadi di bass drivelnya middlenya ini saya cek masih sama aja masih sama aja masih sama aja masih sama aja kita terus suri satu persatu biang yang permasalahnya ada dimana Wow nah nih mati bunyi semua ya Oh masih satu sama aja masih sama aja semua nah ini kalau enggak kalau semuanya enggak kita duduk masih sama aja nah disini nah ini punya ya kecil kecil jadi nah ya kan duduk disini ya jadi ini saya tidak pakai tidak saya coba suaranya jadi saya berdasarkan indikator VU nya ya itu sudah terlihat ya mungkin kalau kalian belum sering upload mungkin akan bingung Mas kok enggak dicoba suaranya Mas kok enggak anu setulnya dari VU outputnya itu itu sudah kita sudah saya pribadi dengan ngecek seperti ini tuh sudah bisa ketahuan enggak perlu harus nyoba suaranya pakai metode undut cek satu persatu seperti ini kita akan tahu nah ini sudah normal atau belum bermasalah atau enggak ya begini nanti saya coba di akhir aja eh kita tuntaskan ya satu persatu jadi durasinya akan panjang nah panjang karena memang bertahap nah ini sudah saya cek tandudut satu persatu semuanya normal-normal ya enggak ada masalah nah tentunya eh ada kecurigaan di bagian output yaitu di bagian potensio volumenya ini yang selanjutnya kita saya curigai seperti itu nah kan kita harus cek dulu apakah ada di tonenya bass triple nya balan nya bisa juga disitu nah kecurigaan terakhir tidak tentunya di potensio nya oke ya jadi ini akan saya cek dulu potensio nya bisa ya jadi bisa juga karena enggak bunyi sebelah itu kalian cek isinya sudah semua normal mas yang stereo ya karena stereo nya ini 56 nih ya kalian cek potensio nya ya volumenya nah dari sini aja udah kelihatan kok nah di kaki 12 saya cek tuh nah yang satunya itu dia berat nah harusnya seperti ini ya Nah seperti ini tuh dia bergerak ini enggak sama sekali tidak bergerak sama sekali tuh kalian kecilkan dulu untuk gampangnya ya volumenya kalian jangan makan tinggal bandingkan aja nah satu dengan yang lain tuh yang ini ya tuh fix ya potensio nya yang bermasalah lepas ganti dulu nah ini kalian bandingkan lagi ya yang satu seperti itu yang satunya lagi nah harusnya seperti ini kalau volumenya kali ini besarkan ya berarti kaki dua dan tiga kalian cek sepertinya gampang-gampang susah ya mixer itu karena ya ya harus telatan aja kalau kalian belum terbiasa ngoblokotok ya saya ini harus ganti ya dia akan saya lepas dulu ah ganti potensio nya anak bermasalah ya ya harus belikan dulu lanjut Nah selanjutnya ya tentunya nanti ngoblokotok apa namanya equalizer nya nah ini equalizer nya yang nganyal kayak ya nanti ya seperti itu itu situasinya panjang ya saya bilang sekali lagi ini situasinya bakal panjang karena penyakitnya banyak dikena pak user yang awal itu menyerah ya karena seperti ini komplikasi ya penyakitnya di mixer itu gampang-gampang susah kalau penyakitnya sama semua ya rusaknya setiap channel itu gampang kita fokus ke satu satu berhasil ya tinggal yang lainnya bakalan sama tapi kalau seperti ini beda-beda ya siap-siap ya pusing tujuh keliling ya Nah ini sudah saya lepas ya Nah ini cek lagi tinggal kalian cek aja ya bandingkan kaki 123 ya ngecek potensi olah ya seperti biasa di satu dan dua posisi minimum kalian cek ya gerak enggak posisi maksimum 23 enggak seperti itu nah oke ini tinggal saya ganti aja semua ya potensi onya ini sama yang yang macet-macet nanti dulu setelah itu kita fokus ke kelompokkan selanjutnya ya masih ada yaitu masalah selanjutnya di equalizer nya Oke ganti dulu potensinya Oke ya ini potensi onya sudah saya ganti semua nanti yang macet-macet yang putus yang bermasalah ganti semuanya jadi rusaknya parah banget ya parah-parah gini ya tentunya biayanya mahal ya perbaikannya kalau mixer memang mahal ya perbaikannya Oke eh selanjutnya kita klok-klok bagian equalizer nya ini yang hanya oke juga ya ini kalau nggak diaktifkan ya normal ya enggak ada masalah tapi ketika kita pakai equalizer nya disitu dia grotok-grotok dari sini sini ya udah kelihatan ya grotok-grotok seperti itu nah itu nah nah nih kalau saya tekan nih fpq nya nah dia tambah parah grotok-grotoknya seperti itu padahal tanpa input ya ini tanpa input ya saya kebanyakan untuk kalian lihat dari signalnya itu sudah ketahuan kalau saya matikan fpq nya grotok-grotoknya kecil tapi grotok-grotok ini ya ya kalian lihat ya grotok-grotok seperti biasa ya kasus seperti ini sering juga terjadi pada equalizer b-ranger karenanya di mixer ini yang ada equalizer karenanya equalizer b-ranger yang ada lednya seperti ini solusinya adalah lepas dulu supply lednya yang ada dua disitu ya kalian lepas ada dua buah resistor kalian lepas dulu ya kalau pengen cepet ya nggak pengen diaktifkan ya ganti potensiunya tuh paling gampang cuma potensiunya ya susah nyarinya ya nggak hanya ini equalizer nya aja susah apalagi ini ya bisa nah kalian lepas aja resistornya ini untuk lednya ya kalian putus atau coba kalian bersihkan potensiunya ya saya tidak akan melakukan itu ya karena lihat ini dulu kita lepas dulu supply nya paling gampang seperti itu supply led sudah dilepas Mas masih sama aja ya supply FBQ nya kalian lepas juga ya ini sudah saya lepas supply untuk lednya sudah saya lepas sini sekarang kita coba lagi lagi masih masih sama atau tidak masih sama atau tidak saya lepas ya resistornya wuhh marah parah ya padahal bikinnya saya matikan ya tuh ya langsung gerotok-gerotok ya Oh seperti itu nah langkah selanjutnya adalah tentunya eh seperti biasa ya tentunya FBQ nya kita non-aktifkan seperti itu juga akan punya mixer equalizer berenja ya kalau enggak mau pusing ini eh saran saya non-aktifkan nah cbq-nya matikan lednya itu paling aman untuk jangka panjangnya untuk menghindari produk-produk itu saya sebesar seperti itu pemiliknya kalau seperti ini Mas lebih baik saya non-aktifkan karena kalau dipaksakan ya bisa dibersihkan potensiunya tapi nanti bakal seperti itu lagi ada kemungkinan ya seperti itu nah ini selanjutnya kalian putus ya kalau ini kita lihat nih di latinya itu juga ya ada yang propos jalurnya ya kalian lihat itu warnanya aja beda ya sudah bermasalah toolnya yang kelihatan nah selanjutnya kita putus saplai untuk FBQ nya yang mana itu ada di apa namanya enggak ada di sini ya kalau kalian mau ya coba lepas satu satu transistornya ini mana yang bermasalah Nenu akan susah lepas satu pasang satu transistornya ini ya pasang satu itu akan memakan waktu lama ya paling gampang ya lepas aja saplanya itu itu paling gampang nah ini ya tuh resistornya ada di situ itu kalian lepas aja resistornya itu kalian lepas aja ini saya lepas dulu ya resistornya dari banknya tuh bank minus ya buat nyongrat itu kalian lepas aja ya kalian lepas aja resistornya nah ya resistor yang ada di situ ya itu kalian lepas gampangnya seperti itu nah ini pernah juga ya diganti resistornya kenapa itu ada resistor yang nanti SMC ya oke fokus dulu ke lepas ini lepas oke sip udah terlepas ya sekarang kita coba lagi masih grudok-grudok atau tidak nah lepas aja nggakceğim aja ya sisternya Здareng konset nanti 3-an ya eh pasang lagi kita coba lagi jadi nyobanya enggak perlu harus coba suaranya ya kalau saya ya harus coba suaranya dari signal aja sudah bakal ketahuan Oke udah pastikan aman dulu oke lepas ya resistornya resistor untuk supply led untuk FBQ sudah lepas kita coba culukkan nah tetap ya tuh nggak protok-protok kita nyalakan kan equalizer nya FBQ nya nyalakan dan sudah tidak protok-protok ya mantap ya Nah tinggal nyoba aja nih semuanya ini ketika saya geser-geser aja ya Nah ketika saya geser dia seperti grek gitu ya nanti lagi semprot aja atau bersihkan ya Pak seperti itu tinggal bersihkan aja potensiunya yang jelas ketika ini ya sudah enggak gotok-gotok ya yang jelas seperti itu nah ini tinggal bersihkan aja ya bersihkan potensinya dan ah coba potensiunya apa coba-coba suaranya ya jadi ini akan saya rapikan nanti ya Nah coba suaranya ya tentunya ya nah gotok-gotok ya normal lah ya seperti itu oke ya nih saya coba suaranya ya ini ini saya rapikan dulu aja ya nanti kita coba suaranya di akhir aja oke PENOMENA Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton